So, apa kamu faham tentang konsep limit? Kalau rendah limit, tinggal limit? Contoh paling senang lah, limit apa? Apa-apa saja lah, apa formula untuk X? X tambah 1 ke? 2 X ke? X tambah 1 lah Limit of X tambah 1 When X approaches Memang lebih 0 lah, ini nombor lah, leser 2 lah Cukup jatuhnya? Tinggal lah Senang je lah ganti lah, habis cerita Tetapi, tetapi yang dia punya apa? Yang dia menghampiri, dan dia tidak semestinya Apa yang berlaku pada X sama dengan 2, tidak penting Yang penting apabila dia menghampiri 2 In fact, now you have calculator Masukkan sahajalah X tambah 1 Apa akan berlaku bila X menghampiri 2? X menghampiri 2, maksudnya nilai apa? Apa yang kamu tekan di calculator? 1 I can put 1.9 Lepas itu 1.99 1.99 1.99 1.99 And then what happen to the value of X plus 1? Kalau 1.9, dia akan jadi 2.9 Kalau 1.99, dia jadi 2.99 So semakin X approaches 2 X tambah 1 approaches 3 So limitnya kita cakap ialah 3 lah kan So dia boleh 1.9 Boleh juga kita approach dari 2.1 Lepas tu 2.01 2.00001 So same thing Kita dapati dia akan juga menghampir dari 3 So limitnya adalah 3 Okay that's all Okay Buds Buds Apa lagi Kita tengok contoh mana Contoh mana guys Satu yang punya sendiri Satu lagi dia punya apa Dia punya lesson dream Left hand limit and right hand limit Penting kah? Penting Untuk continuity saja kah? Untuk limit tidak penting kah? Penting mbak Left hand right Tapi kalau kamu tengok eh sepatutnya sama kan? Sepatutnya lah And normal algebraic formula begini Sepatutnya Lepasnya punya garis lurus kan? Kamu dari kiri Kamu dari kanan Dan juga pada titik tersebut Sepatutnya sama kan? 3 kan? Okay Tapi banyak kes dia bukan begitu Bagi contoh Yang memerlukan dia punya left and right ini berlainan Halik Mesti ada culak Culak berlainan Ataupun adakah formula yang dia akan berbeza Kalau dari kiri dan dari kanan Kita tetapkan Yang itu yang piecewise kan? Satu je lah Kita yang Bagus Kita yang tetapkan Dia mengikut formula perlainan Untuk range perlainan kan? Yang itu satu Tetapi ada satu formula yang memang Satu function yang memang dia bergantung kepada nilai X Bila nilai Xnya begini dia guna formula ini Bila nilai Xnya begitu dia akan guna formula itu Iaitu Fikirkan formula apa yang special sikit Kalau dia positif dia akan buat begini Kalau negatif dia akan buat begini Modulus Yes Modulus X Walaupun kita tulis begini Tapi sebenarnya dia ialah Sebenarnya dua bahagian Iaitu Kalau dia X positif Kita ambil balik X Kita perlu buat apa-apa Nah kalau dia negatif Kita akan Ada negatif Kita mau dia positif kan? Modulus Modulus Katakanlah modulus Modulus lagi How do you define modulus dengan modulus? Kalau dia contohnya negatif 5 Kita mau buat sesuatu Sehingga dia balik menjadi 5 Macam mana negatif 5 ditukar kepada 5? Negatif That's why this is negative X Nampak macam Eh Modulus X kan positif Kenapa negatif X? Nah lah Bila X ni negatif Kita sengaja letak negatif Supaya nilainya akan jadi Positive So yang ini yang boleh Kita Mungkin dah tengok dari graf lah kan Grafnya kamu ingat? B kan? So does the limit Of modulus X X goes to 0 Does it exist? Exist atau tidak? Limit of modulus X When X approaches 0 Does it exist? Ada Itu 0 kan? 0 kan? Kalau ada kan tu 0 lah Modulus 0 0 kan? Kan? But because The formula is different For left hand Right hand side Kan? So if they ask you to prove Kamu tak boleh macam begini Ini senang saja Ganti saja tu Plus 1 equal to 3 Okay? Or step 1 doesn't matter Kamu guna apa You need to check for the Left hand limit And the right hand limit Yang mana right Yang mana left Kalau dari nilai besar Right kah? Dari nilai yang lebih kecil Dari dia Of course we know The answer is 0 Kan? But you must show The working properly Sebab sekarang Modulus X Mempunyai 2 formula Dalam case ini Kamu guna formula apa? X ke negative X? Sebab? Sebab Besar tu Sebab you are using What value? 0.1 0.0 0.0 0.1 Kan? So you are using X Tetapi kalau dia negative Kita akan guna negative X X But it doesn't matter Because both is also A 0 But you must Show this step So kalau kedua-duanya exist Then dia sama So limit dia exist Okay So since Left hand limit This is right And limit Equal to left hand limit Since So dia exist So dia exist Dan juga nilainya Adalah Zero Okay Okay Limit kemudian Limit ke plus no exist Kemudian yang 0 Eh Eh Masih ada plus No part of one Okay Apa lagi konsep yang penting Ataupun contoh lain lagi Iaitu Peace wise define function Macam soalan begini kan So they can give you anything Anything kan So just follow lah Kamu tengok left hand limitnya Guna formula mana Lepas kamu cari Right hand limit kamu cari mana Lepas tu kamu semak Ada kadiat wujud Dan juga ada kadiat sama If you get left hand limit sama dengan 1 Right hand limit sama dengan 3 Tidak lah Sebab maksudnya Dia tak bertemu kan Okay so it does not exist Kalaupun Right hand exist Left hand exist Kemudian Apa lagi Satu lagi ialah Of course When it does not exist lah When dia pergi ke Infinity Ataupun negative infinity Dan satu lagi Apa tu Limit ke infinity Is it in your syllabus Limit ke infinity 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 Is it in your syllabus Is it in your syllabus Tapi caranya sama dengan SM1 Yang sekuensi itu Ya You do the same thing As you do in sequence Macam begini kan Bahaya kuasa terbesar Ya Sudah Sampai easy lah kan Okay Yang Yang Kalau dia apa bah If they ask you to find the limit I'm not sure where they ask you Kalau begini What is your jawapan Ini Itu Itu kaya passive Ini kaya passive Pass 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 Evaluate Evaluate Tapi kalau dia sudah cakap Evaluate Maksudnya Exist lah kan Oh oh But sometimes they can ask you They can ask you Check Continuous Ketidak Continuous Kadang kadang lah Keras lah Kalau kamu dapat ini Kamu sedang mau cari You are finding the limit For this one Dia tak suruh kamu cari limit Tapi kamu perlu cari limit Ini lah contohnya kan Kalimit So dalam kes ini Kamu akan buat apa Apa kesimpulannya 1 diwak by 0 So actually it does not exist Yeah It does not exist lah If you say You want to write Equals to infinity Pun boleh Tapi yang pentingnya Maksudnya It does not Exist Okay So of course Yang paling susah Ialah nanti Case 0 divided by 0 Kan 0 divided by 0 Sekejap Dia banyak case Dia ada case 0 divided by 0 Lepas tu Case number Divided by 0 And 0 divided by Number Actually yang paling special Ini sahaja Nggak selalu keluarin ni Tapi yang lain Kamu jangan terkeliru pula So for example You have 0 divided by number So let's say limit of X Minus 1 bahagi X X goes to 1 Ada masalah ke tidak? Dan perlu kita buat apa-apa lagi ke tidak? Atas dia 0 Atas dia 0 Bawanya 1 So it's not a problem It's just a 0 Kan Unless it is a Limit of X Over X Minus 1 And X Goes to 1 0 Then you get a number divided by 0 Which means that it does not exist It's going to go infinity Okay Yang masalahnya ialah apabila Kamu dapat Atas pun 0 Bawah pun 0 Then Ini kamu akan perlu buat apa? Factor You must factor something Then you can cut lah kan? Okay No problem Nanti kita tengok lagi bahan contoh ni But first Determine dulu Jangan terkeliru Case mana ialah case mana Okay Only 0 divided by 0 You should do something Okay Nanti kita buat Tapi you want to continue first How about continuity? Continuous itu maksudnya apa? So what do we need? Selanjutnya What do we need? I make sure that Left side and Head side Cukup? 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 Itu dia? Satu lagi Scrub wine Huh? No, no, no What is the tree condition? There are the tree condition Ada 3 condition Ada 3 condition Ada 3 benda yang mesti wujud dan mesti sama Dia punya nilai Actually you just think about it It just make sense aja Kalau kamu mau dia bersambung Kan? Dari left Dari left Right Kamu punya limit Dan juga pada titik itu sendiri Nilainya mesti sama Mesti wujud dan mesti sama That's all That's all The condition is the limit The right hand limit Must be equal to the Left hand limit And also must be equal to The value at that point itself Which we label by F A F A F A F that value itself Okay Of course In this one Paling Normally they will give you Yang function beginilah Kan? So you must see Especially in this Jangan tersilap lah Di mana F A nya Yang mana guna Lebih kecil guna formula mana Lebih besar guna formula apa F A nya guna apa Okay And you're supposed to prove it kan Ataupun determine kan Kecuali dia cakap Given that it is continuous Then you can write this Kalau if they ask you to determine You need to check Separately kan Ini berapa Ini berapa Ini berapa Then baru lapor kesimpulan Ia sama Oleh itu dia continuous Kalau dia tidak sama Ataupun mana mana dia does not exist Then just say It's not continuous lah Okay Kalau mana mana pergi infinity Sudah tentu not continuous Okay kan? Nampak overall picture nya kan? Okay so we go to this one Apa bentuk yang Biasa kamu nampak Zero diwark by zero Of course ialah Kalau algebra Polinomial The most obvious ialah Factor lah kan? Okay So Macam mana kamu tahu perlu faktor Kamu ganti dulu lah Kamu dapat di kosong bagi kosong kan? Lagipun kamu tahu kan Macam mana dapatkan jawapan di calculator? You can just enter this one If you try to put one Sudah tentu the error kan? But you can try to put 0.9 0.99 0.99 1.001 1.001 Oh ya Kan That is a konsep kan? Itu konsepnya kan? Of course you won't get that exact value lah You'll get 1.9999 Ataupun 2.001 Which is the answer Which is the answer The answer is 2 kan? Hmm Try first try first Just to Make sure So that at least Kamu boleh semak Kamu Betul ke tidak Lepas kamu buatkan Okay So enter the value That is close to 1 Tapi jangan 1 Because when you put 1 Dia akan error kan? 0.9999 1.001 You get A value Which is getting nearer and nearer to 2 So the answer is 2 Masukkan formula sahaja Lepas tu masukkan x Okay But how do you actually do it? You just keep in mind lah The answer is 2 Ataupun nanti gak bisa semak So sudah tentu Dia akan Ada satu faktor lah So you just see Square square of course This is very simple lah Just x plus 1 x minus 1 Potong potong So Satu lah Eh dua lah Oh I forgot about the modulus 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 Ini bukan kosong bagi kosong Eh Actually it is kosong bagi kosong lah Tapi ini caranya bukan macam ni tu Dia katakan yang ini adalah Modulus X Dia ada 2 kan Jadi kamu kena cari X berada di 0 positif And Kita lihat graf X berada di X Jadi kalau dia positif Kita akan guna X Dan kalau dia negatif Kita akan guna X, negatif X So it actually ends up with 1 And then negatif 1 Muka itu grafnya Ini graf ialah 1 And negatif 1 Sini kot penuh Sini kosong Cute kan grafnya Macam tangga Ini berkaitan modulus So you cannot do the normal algebra You need to choose the Formula that you're going to use To substitute your modulus Yang ada negatif ke tiada negatif Yang ini kan Of course normally dia bukan modulus X lah Dia modulus X minus 1 ke X minus 2 Pada konsep dia yang sama Okay So apa bentuk lagi? Kalau set Kamu faktorkah? Paper lah? Ada dua cara Satu cara kamu Factor Ataupun Kamu darab dengan Square root Dengan Begantung apa yang di Macam begini Darab dengan X Modulus X tambah 1 X tambah 1 First thing you check ialah 0-0 kan? Ya Atas 0-0 kan? Kuasa 1 Dapet Atau nombor kuasa 2 Yang di atas Oh darab dengan atas Atas bawah If you think about it Should be the same Sebenarnya Kalau begini maksudnya Di atas 1-1 nya Ya You think you see it's almost the same Tapi of course The normal method is You multiply with a Conjugate And you multiply Conjugate Bawah atas Atas bawah Di atas Kamu akan dapat A minus B A plus B kan? Itulah A square A square minus B square kan? Kenapa kamu darab Conjugate? Bilangkan Square A tambah B A minus B A square minus B square So in this case It will be a X Minus 1 Right? Sobuk Square to X Square Sudah di sini Tapi di bawahnya X minus 1 And then Modulus X Plus 1 Okay? Dan Sepatutnya memang Ada benda dipotong Kalau tiada benda dipotong There means something wrong Untuk eliminate set sejak Hmm? Actually it's not so much To eliminate The third Yalah It just work Somehow it just work Okay But you think about it It's actually not eliminate Third You actually need to Get rid of the common factor X minus 1 X minus 1 It'll be kurang Okay In fact Kalau kamu mau factor Boleh tau This one can actually be factorized Ia itu modulus X minus 1 Square root X plus 1 Square root X minus 1 This actually faster Nampak tak? It's actually the same X minus 1 Kamu tengok dia sebagai A square minus V square So we'll factorize And get this one That's actually much faster Okay So what else can they ask you to factorize? Iki kan? Apa lagi boleh di factorize? Um.. Um.. Kalau yang terlalu besar 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 bagaimana? No Yang X plus 2 Oh maybe something like X square plus 2 X Ah Minus 1 Atau sama juga Plus 3 minus 2 lah Let's see for example Minus 2 Minus 1 minus 1 plus 2 plus x tapi like this, no problem lah kan ini just sector lah kan how about bahasa pengopasi dia banyak bagian how about this, do you know the vector? you know the vector, div? yes, there is exponent darat it's still the same thing you just have to understand this is e to the power x square kan, so it's actually this square minus this square so when you factor it, it just become e x plus 1 and e x minus 1 itu je i think itu je but you need to write the properly your answer sebab mereka bagi banyak yang markah 6 markah, 2 markah 5 mark, 3 mark 6 markah, 3 markah check break properly like each step kalau modus kena pecahkan kalau itu kena ok, setelah kamu buat soalan-soalan pasir kamu perasaan apa? i realize that berapa kelaman di mana? so, satu je lah geng walaupun senang tak banyak juga pengiraan tapi makanya banyak kadang-kadang menunjukkan dia akan cek betul-betul kamu punya cara penulisan lah jangan tulis salah maksudnya kalau dia masih limit masih lagi limit ok so dan juga first thing kamu cek ialah bila kamu ganti adakah kamu dapat kosong bahagi kosong ada case ni dia bukan bukan selalu kosong bahagi kosong kan kalau dia bukan kosong bahagi kosong tak perlulah kamu sengaja pergi cari benda yang biasanya akhirnya akan ada benda yang boleh potong sebab dia ada faktor sepunya itu maksudnya kosong bagi kosong sebenarnya dia ada faktor sepunya ok so untuk yang itu dan juga bila ada set pun you must keep in mind what you are doing kenapa kita darab dengan konjurit actually itu something like that tapi pada tujuan akhirnya ialah supaya kosong supaya kita dapat potong sesuatu bagi atas bawah sebab ini juga kamu semak dulu dia adalah kes kosong bahagi kosong so you concentrate ok akan ada benda dipotong ok so dalam kes ini ialah kamu akan darab dengan dia punya conjugate dan kamu kena fahamkan kenapa kita darab dengan conjugate supaya kita boleh guna formula apa formula apa hilangkan sekan itu sebenarnya A tambah B A tolak B akan jadi A tolak A tolak A tolak so kalau dia search tapi tak perlulah hafal kan actually application kalau dia search akan jadi A tolak B so bermaksud bukan bagian atas yang perlu kita risaukan biarkan kan biarkan bagian atas di bawah pula 6 tolak X tolak 2 so tentu nanti akan ada benda di hapus dan akhirnya tolonglah semak sebab kadangkala mungkin kamu terlupa pula negatif itu kamu akan dapat jawapan salah kan masukkan saja ini kalau kita masukkan nilai seperti 7.999999 ataupun 8.00000 0.01 sebab kalau kamu masukkan 8 dia akan M dah kan 0.00000 kemudian macam sedikit lagi dia punya konsep penting iaitu kalau limit exist kamu mesti tahu ayat apa yang perlu ditulis limit exist at at bukan from at X equals to A then penyataan kamu jalan limit FX X equal to A plus equals to limit FX A equal to X equal to A minus ok I think lah I'm not sure tapi rasanya disini ada marka kalau kamu tak tulis kamu kira dapat betul pun ada haknya untuk tolak kamu punya marka because you didn't show you understand kenapa so yang ini exist satu lagi discontinuous satu lagi continuous dulu kamu faham continuous kamu faham lah discontinuous ok so dia akan continuous bila limit kamu sama dengan nilai kamu pada ini ok konsepnya senang saja sebenarnya limitnya dari kiri ke kanan dan sama dengan nilai pada titik tersebut kenapa of course this limit itself adalah dua benda ini ok so make sure kalau dia cakap continuous at least dapatkan line ini dulu you must show that you know this line ok lepas kamu ganti kamu pisahkan dulu baru kamu masukkan sebagainya kemudian satu lagi apa limit to infinity limit to infinity adalah case yang sangat sangat berlainan daripada situasi biasa dimana biasanya kita akan buat apa apa masalahnya utama tekan begini pun x akan semakin besar x pun akan semakin besar ok so kita mahu melihat term-termnya kalau dia satu per x 6 bila x infinity dia akan jadi kuasa that's why kamu selalu bahagikan atas dan bawah dengan kuasa tertinggi kan so kalau sini x supaya kamu akan buat dia begini which is very different from what we normally do bukan kita mahu faktorkan bukan kita mahu potong seperti yang tadi kan in this case you just want to sit like this ok of course yang ini senang lah sebab sekun sudah kita buat ini kan oleh itu yang soal x infinity lebih susah there's actually a few things kamu kena perhati-hati satu ialah sebab kalau begini kalau dia begini di atas x di bawah x sudah pasti jawapannya kosong kalau kuasa di atas x di bawahnya x sudah kosong sebab di bawah lebih besar jauh lebih cepat tetapi dia ada square root di sini so ini sebenarnya bukan x kuasanya adalah x kalau kamu bahagi x kamu bahagi x ok tetapi yang ini spesial pula ini pun kamu kena semak saya sendiri pun lupa limit limit ya sorry ya kamu buat benda-benda begini kamu kena faham ini just algebra saja apabila bahagian x macam mana bila dia masuk macam mana supaya akhirnya kamu patut dapat semua term dia ada x kalau ada x pun dia ada di bawah kalau kamu tidak dapat itu maksudnya ada something wrong mungkin kamu terbagi salah mungkin algebra salah dan sebagainya ok so ini pula nampak macam jawapannya 1 per 2 ok tetapi semak ada negatif semak kamu akan dapat negatif 1 per 2 dan kamu tengok eh macam logik sebab negatif ini akan sangat negatif infinity di bawah pula sebab yang punca ini dan square ini dia sudah hilang negatifnya so jawapannya memang sepatutnya negatif lah itu baru kamu fikir nak tambah di mana ataupun disebabkan yang kamu ada punca 4 kan kamu letak saja positif negatif dan kamu pilih negatif kata pastilah jawapan apa yang cara kerja mana yang mereka akan pilih kan tapi sekurang-kurangnya kamu semak kamu letak negatif mungkin kamu boleh hilang satu makalah dari jalan kerja tapi kalau kamu satu berdua mungkin kosong maka sudah yang lain kamu tengok selalu begitu kan yang itu actually kamu tengok syllabus dia ada adjakah sebenarnya fungsi mana yang continuous fungsi mana yang continuous kalau polinomial kamu tengok lah garis lurus square cube root dan sebagainya sudah tentu continuous eksponen continuous terputus kan yang hanya yang terputus 1 per x ataupun apa-apa per x 1 per fx dan sebagainya jadi saya rasa dia akan continuous selain daripada titik-titik special ataupun titik-titik di mana ada link dia ada link begini kan di mana dia berubah kalau di mana discontinuous discontinuous dan di mana bawahnya kosong sebab undefined kan pada titik-titik bagi jawapan dalam bentuk yang dia mahu kalau dia mahu set bagi set kalau dia mahu intro bagi mutasi intro di situ pun boleh hilang satu dua markah sayang ok